ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi teman-teman selamat pagi pemeriksa himpunan tv channelnya politik intelektual indonesia jadi kini banyak aktivis atau tokoh-tokoh aktivis 98 atau eksponen 98 itu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden tentu ini banyak alasan dan faktor kenapa kini banyak aktivis atau tokoh-tokoh aktivis 98 atau tokoh-tokoh gerakan reformasi 98 ya di indonesia itu mendukung dan lebih condong kepada Anies Baswedan kalau kita lihat memang Anies Baswedan memenuhi memenuhi syarat-syarat atau ekspektasi dari aktivis 98 atau tokoh-tokoh gerakan reformasi indonesia karena kalau kita tahu bahwa Anies memang tidak punya dosa-dosa di masa lalu dosa-dosa politik dosa-dosa di dalam dunia pemerintahan indonesia di masa Orde Baru jadi Anies memang adalah seorang aktivis Anies mantan ketua senat di Universitas Gajah Mada dan juga aktivis dari HMI dan juga PII dan juga Anies aktif di dalam gerakan pro-demokrasi Indonesia dan itu notabene adalah bagian dari gerakan reformasi 98 di Indonesia jadi Anies merupakan generasi reformasi atau generasi aktivis Indonesia dan tentu kriteria ini menjadi syarat utama dari para tokoh eksponen gerakan reformasi 98 di Indonesia jadi Anies tidak punya dosa-dosa politik sejarah di masa Orde Baru di masa lalu sebelum reformasi 98 dan ini tentu saat Anies menjabat sebagai gubernur ibu kota Jakarta banyak program yang dibuat dan dilaksanakan oleh Anies itu memang sesuai dengan cita-cita dari gerakan atau sesuai dengan spirit semangat dari gerakan reformasi Indonesia yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegakkan demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan nilai-nilai kebebasan demokrasi ini adalah spirit dari atau semangat gerakan reformasi jadi Anies telah melaksanakan apa keinginan-keinginan dari gerakan reformasi di Indonesia tahun 98 saat menjadi gubernur ibu kota Jakarta kita lihat bagaimana Anies mengayomi semua seluruh elemen masyarakat yang ada di ibu kota Jakarta dan tentu keberpihakan Anies terhadap kerakyatan itu sendiri yang memang bagian dari cita-cita gerakan reformasi 98 jadi fakta atau rekam jejak Anies di mata eksponen atau aktifis 98 tentu sangat positif dan hanya Anies yang dianggap sesuai fakta mampu menjalankan visi dan spirit semangat dari gerakan reformasi 98 jadi sangat wajar jika hari ini mayoritas aktivis atau eksponen 98 itu sangat mendukung Anies Baswedan salah satunya adalah Saganda Naik Golan dan masih banyak lagi kalau kita sebut nama-nama tokoh reformasi 98 itu tidak akan muat di podcast ini jadi memang kita harus banyak berterima kasih pada gerakan 98 gerakan reformasi 98 karena tanpa gerakan reformasi 98 kita tidak mungkin bisa seperti ini bisa menikmati demokrasi kebebasan kebebasan demokrasi kita hari ini kebebasan berpendapat dan tentu adalah distribusi power atau distribusi kekuasaan dari pusat sampai daerah semenjak reformasi 98 terjadilah undang-undang otonomi daerah dimana rakyat daerah itu juga diberi hak dan diberi kekuasaan menjadi provinsi dipilih gubernurnya oleh rakyat daerah kemudian ada wali kota ada bupati dan rakyat daerah akhirnya menikmati juga apa yang selama ini mereka idam-idamkan itu berkat gerakan reformasi 98 dan tentu banyak hal begitu juga dengan apa namanya dengan kepolisian Republik Indonesia karena reformasi 98 posisi kepolisian Republik Indonesia bisa mandiri dan bisa bisa dibilang lebih independen dan diberi hak khusus sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya tidak lagi seperti posisi seperti apa namanya bawahan dari institusi lain dan tentu juga terjadi reformasi di tubuh TNI yang membuat TNI hari ini lebih canggih lebih modern organisasinya dan lebih berdikari dan tentu lebih sejahtera daripada sebelumnya jadi banyak sekali manfaat dari gerakan reformasi 98 ini dan tentu kita harus ingat banyak korban dari gerakan reformasi 98 ini banyak aktivis 98 itu hilang atau mati atau hingga hari ini tidak pernah kelihatan orangnya banyak yang bilang itu diculik atau dibunuh di tengah jalan seperti itulah sebuah perjuangan tentu reformasi 98 itu tidak main-main itu banyak apa hilang nyawa dan dari para aktivis 98 ini adalah pejuang kalau kita melihat dari pergerakan 98 mirip dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia jadi gerakan reformasi 98 itu telah membawa Indonesia kini menjadi negara demokrasi yang lebih modern dan lebih maju tentunya jadi banyak pembangunan dimana-mana itu berkat reformasi 98 berkat aktivis 98 dan jangan sampai cita-cita atau semangat dari gerakan reformasi 98 itu dihianati oleh elit-elit politik hari ini dihianati oleh elit-elit politik hari ini jangan sampai karena tentu eksponen atau aktivis 98 tentu akan kembali turun ke jalan dan kembali membangun satu gerakan perubahan untuk mengembalikan pada posisi rel yang telah disepakati dan dibuat oleh eksponen atau gerakan-gerakan aktivis 98 jadi saat ini para tokoh aktivis 98 itu mayoritas mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 karena Anies dinilai memenuhi kriteria dan prasyarat dan sesuai dengan visi dan semangat atau spirit dari gerakan reformasi 98 di Indonesia kita membahasnya Anda menafsirkannya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Indonesia kini banyak tokoh aktivis dan eksponen 98 mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Anies memenuhi kriteria penilaian dan ekspektasi dari gerakan dan semangat reformasi 98 Syahganda Nainggolan seorang aktivis pergerakan sosial pada masa Orde Baru baru-baru ini memuji Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin yang memiliki sifat kesabaran revolusioner yang sangat penting menurut Syahganda sifat ini merupakan aspek penting dari keberanian dalam melakukan perubahan di negara atau negara bagian meskipun Syahganda mengakui bahwa ia tidak mampu melakukan gerakan revolusioner karena karakternya yang mudah tersulut emosi ia percaya bahwa gaya kepemimpinan Anies Baswedan lebih cocok untuk jenis pekerjaan ini menurut Syahganda Anies Baswedan yang memiliki kesabaran revolusioner menekankan pentingnya sifat ini dalam kepemimpinan pemimpin yang memiliki sifat ini lebih baik dalam memperjuangkan perubahan dalam masyarakat dan membawa perbaikan yang berkelanjutan di sisi lain pemimpin yang tidak memiliki sifat ini dapat menjadi tidak sabar dan menggunakan keputusan yang gegabuh yang dapat merugikan kemajuan gerakan sosial pujian Syahganda nainggolan terhadap kesabaran revolusioner Anies Baswedan menekankan pentingnya sifat ini dalam kepemimpinan hal ini mengingatkan kita bahwa kesabaran dan pemikiran strategis adalah sifat penting bagi pemimpin yang ingin melakukan perubahan yang bermakna dalam masyarakat dengan mengakui sifat ini pada Anies Baswedan Syahganda mendorong kita untuk menghargai dan menumbuhkan kesabaran revolusioner dalam diri kita dan para pemimpin kita pujian Syahganda nainggolan terhadap Anies Baswedan yang memiliki kesabaran revolusioner menyoroti pentingnya sifat ini dalam gerakan sosial dan kepemimpinan Syahganda menekankan bahwa kesabaran revolusioner adalah kualitas penting bagi pemimpin yang ingin mencapai perubahan yang signifikan dalam masyarakat Syahganda mengakui bahwa perjuangan untuk mencapai perubahan sosial tidak selalu mudah dan seringkali memerlukan waktu yang lama oleh karena itu kesabaran dan pemikiran strategis dalam kepemimpinan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan gerakan sosial seorang pemimpin yang memiliki kesabaran revolusioner memiliki kemampuan untuk melihat perubahan jangka panjang dan memahami bahwa perjuangan untuk mencapai tujuan tersebut mungkin memerlukan waktu yang lebih lama selain itu Syahganda mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk mencapai perubahan gerakan sosial melibatkan kompleksitas lanskap politik yang tidak selalu mudah untuk dinavigasi oleh karena itu seorang pemimpin yang memiliki kesabaran revolusioner harus siap untuk menavigasi kompleksitas ini dan memiliki komitmen jangka panjang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam konteks gerakan sosial kesabaran revolusioner juga dapat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sebuah gerakan seorang pemimpin yang memiliki kesabaran revolusioner dapat mengidentifikasi gelombang dan mengatur permainan dengan bijaksana sehingga dapat membawa gerakan menuju tujuan yang diinginkan selamat menikmati